Kapolda Sumatera Utara Irjenpol RZ Pancaputra Sibajuntak mencopot Kapolda Res Labuan Batu AKBP Deni Kurniawan. Pencopotan itu dilakukan Kapolda Sumatera Utara ternyata karena gaya hidup mewah AKBP Deni. AKBP Deni diketahui sering berfoto menggunakan moge mahal diduga miliknya. Digutip dari tribunmedan.com, AKBP Deni Kurniawan dicopot dari copotannya dan digantikan oleh AKBP Anhar Alia Rangkuti. Digutip dari mantan Kapolda Res Labuan Batu AKBP Deni Kurniawan itu dimutasi sebagai pamen Polda Sumatera Utara. Deni dicopot karena melanggar perekap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh penggawai negeri Polri. Terkait mutasi tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjenpol RZ Pancaputra Sibajuntak mengatakan pencopotan AKBP Deni Kurniawan dalam rangka evaluasi jabatan yang ada di jajarannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun diduga pencopotan AKBP Deni dari jabatannya lataran kerap pamer sepeda motor mewahnya jenis BMW R1200. Dilihat dari situs online harga sepeda motor BMW R1200GS Adventure seharga Rp 814 juta. Kederaan itu dipakai Deni saat ikut kegiatan touring bersama salah satu komunitas sepeda motor di Labuan Batu. Sementara itu dari akun Facebook sebuah klub motor sepeda motor itu pun sempat digunakan Deni saat touring bersama komunitas motor tersebut. Deni terlihat mengendarai sepeda motor berwarna silver hitam dengan kotak pada sisi kanan dan kirinya. Yang betul tadi malam sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bapak AS SDM Kepadri untuk di Polda Sumatera utara ada beberapa kapolres yang rotasi dan mutasi bahkan ada yang evaluasi. Sesuai dengan perekat 10 2017 yang mengatur seluruh anggota Polri dan keluarga Polri untuk tiga budaya hidup mewah. Jadi atas hal itu ini dilakukan evaluasi terhadap dua kapolres di Yusma. Jadi sekali lagi ini tindakan tegas bahwa kita Polri tidak ingin melihat personel-personel kita menampilkan biaya hidup Indonesia. Demikian informasi kali ini saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!